Ini suaranya kencangan enggak ya? Oke, coba kita coba. Ini ada suaranya. Jadi ada cerita, jadi saya buat cerita gitu. Pada suatu hari di Geometry Palace, hiduplah seorang putri blablabla. Jadi ini semacam pengantar sebelum masuk ke game. Dengan ilustrasi yang bagus sama ada ceritanya, itu saya harap dulu murid-murid itu pada tertarik gitu. Untuk bermain game Geometry ini. Apalagi ini bisa dijalankan di HP juga. Naga bersembunyi, menunggu, blablabla. Ini buatnya pakai PowerPoint ini enggak gambar sendiri. Jadi tinggal ambil template dari PowerPoint dan dibuat aja gitu. Terus ini bisa balik. Tinggal buat tombol-tombol ini aja sebenarnya. Sampai kemudian, wah, ada naga gitu. Jadi biar muridnya tertarik juga. Nah, ini dia. Jadi ada peta. Deklik aku. Terus dia bisa ke, apa namanya, rotasi. Ini, rotasi. Terus translasi. Jadi yang saya ambil geometrinya itu, transformasi geometrinya cuma dua. Rotasi sama translasi aja. Refleksi sama dilatasinya enggak dimasukkan. Gitu. Jadi ini kalau diarahkan, mau siap sini ada semacam, apa namanya, jalan yang muncul gitu. Set, set, set. Ini game rotasi. Ini gampang, bentuknya cuma kuis aja. Jadi ini ada gambar. Terus kita tinggal pilih A, B, C, atau D. Jawabannya. Misal jawabannya A. Oh, ternyata salah. Gitu. Ups. Akan muncul seperti ini. Kita bisa coba lagi atau lihat pembahasan. Misal lihat pembahasan. Oh, pembahasannya seperti ini. Jawabannya D. Nah, kita kembali. Jawab D deh. Nah, kalau benar seperti ini. Yeay, jawaban kamu benar. Lanjut, nomor dua, dan seterusnya. Nah, ini balik lagi ke rumahnya. Terus game translasi. Translasi, ini lumayan susah ya game translasinya ya. Jadi, translasi itu kan pergeseran. Nah, ini ada ceritanya. Pertama, putri rotationnya butuh pedang. Putri rotationnya ada di sini. Pedangnya ada di sini. Berarti kan geser enam, kan? Geser enam, sumbu X. Berarti plus enam. Gitu. Nah, ini bisa diklik nih. Set, 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 set. Y-nya juga bisa diklik. Gitu. Geser enam, ini-nya nol. Nah, kita ada cek jawabannya. Yeay, kamu berhasil menemukan pedang. Jadi, kalau dia udah dapet. Nah, udah dapet pedangnya. Dapet, gitu. Kan dia mau menyelamatkan naga, tadi ceritanya. Terus, putri dengar, di geometri palis ada katak berkekuatan khusus. Nah, kataknya ada di mana? Ada di sini nih, misal. Berarti kan geser tiga. Nah, misal kita nggak tahu nih, gesernya min tiga atau plus tiga ya. Kita bisa lihat. Oh, plus tiga. Min tiga. Nah, coba kalau salah ya. Ya, kamu belum berhasil. Kita bisa coba lagi. Seperti itu. Itu untuk yang Adobe Animate, ini ada kreditnya. Dari Slides Go ini, buatnya cuma dari Slides Go doang. Terus, ada lagi. Mana ya? Ini adalah hasil dari kelompok teman-teman saya waktu dulu di pembuatan apa namanya game interaktif ini. Hmm, coba yang ini ya. Nah, ini ada lagi yang menurut saya bagus. Jadi, namanya Treasure Hunting. Jadi, perguruan harta karun. Let's start. Nah, di sini bisa kita input nama kita sendiri. Misal, namanya Zalva. Terus kita klik. Terus ada ceritanya juga, sama. Terus yang bagus adalah di sini ada animasinya ya. Kalau tadi punya saya, nggak ada animasinya. Wow, what ship is that? It looks so cool. Set. Terus muncul. Terus banyak ya ceritanya di sini. Set, set, set. Eh, sure. Set, set, set. Nah, terus di sini ada map-nya. Sama seperti tadi. Jadi, dibuat map, terus klik the treasure box. Jadi, kita klik. Set, jadi dia jalan. I'm Sharky. Welcome to the X Islands. What brings you here. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Nah, ini permainannya itu adalah pecahan. Jadi, kita tinggal mengubah pecahan menjadi gambar seperti ini. 3 per 5. 3 over 5 is agri-ballet 2. 3 per 5 berarti yang ini. Nah, direct berarti kita geser. Set, benar. Jadi, setelah digeser jadi benar. Seperti itu gamenya. Ini juga kita asal aja. Nah, terus setelah selesai, congratulations. Jadi, ada halaman untuk sudah selesai, gitu. For having successfully completed the game. Skornya tadi kita benar 3 dari 6. Terus ini cerita-cerita. Terus dibuka harta karunnya. Nah, jadi begini. Jadi, dia setelah dari sini kan tadi map-nya suruh pindah nih ke sini. Jadi, kita treasure hunting yang kedua di sini, gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja ya untuk yang ini. Terus. Nah, ternyata gak usah susah-susah juga bisa sebenarnya kita buat dari PowerPoint. Pakai aja pakai PowerPoint. Kan dari tadi kita klik-klik doang ya. Ternyata semua itu bisa dibuat hanya pakai PowerPoint. Nah, ini waktu itu saya buat outline-nya di PowerPoint. Nih, seperti ini. Jadi, ini template-nya di-download dari Slidesgo. Terus tinggal yaudah dibuat aja, gitu. Di PowerPoint. Ini juga bisa nih, tombolnya di-klik di PowerPoint. Tuh, kan bisa, gitu. Jadi, bisa juga sebenarnya kita tinggal slideshow. Terus tambahin musik. Terus tombolnya juga bisa di-klik set. Cuman ini belum ditambahin ya tombol next-next-nya, gitu. Oke. Itu contoh dari game interaktif yang pernah saya buat pertanyaan dulu. Atau, ada yang udah pakai Adobe Edimate kah? Atau mata kuliahnya? Kalau yang pendidikan kan pasti ada ya pembuatan media pembelajaran. Nah, teman-teman. Sejauh ini buat media pembelajarannya itu, ada yang udah pernah buat game interaktif sebelumnya? Belum ada kah? Aku mau tanya dong kalian pada semester berapa ya sekarang ya? Ya ampun, semester 2. Masih baru banget. Aku semester 2, Kak. Ada yang sama namanya Zalva. Kita sama. Oh, ada yang semester 4. Semester 2. Berarti masih baru-baru ya. Kalau Prodi-nya dari mana aja? Tidak sama. Pendidikan, fisika, matematika, matematika, jurusan pendidikan tapi gak buat media pembelajaran, apalagi game interaktif. Belum kali situ Nur Haziza? Oh, ada yang udah semester 8. Berarti aku pernah bikin game, Kak, Rika Isikoma. Bikin gamenya pakai apa itu, Rika? Pendidikan tata busanya. Isinya aplikasi apa? Oh, kayak game Mario. Oh, Hadi dari teknik mesin. Oh, udah lupa. Oke. Nah, rencananya kalian mau buat game interaktif tuh buat apa? Buat lomba, Kak? Atau buat apa? Masih SM, Kakak? Wah, keren sekali, Dimas. Jurusan akutansi. Buat skripsi, ya benar ya. Buat skripsi. Buat APMM. Oh. Ya, dulu saya juga skripsinya buat game. Cuman ganti judul jadi video. Karena debat sama dosen. Buat ngajakir. Wah, iya keren banget ya, Najma. Oke deh. Jadi makin semangat nih, Kakak. Oke, terima kasih ya semua teman-teman responnya. Nah, sekarang mari kita tentukan cara-cara. Yang pertama, itu kita harus brainstorm ide dulu, teman-teman. Jadi kita tentuin nih, dari sumber-sumber yang tadi. Tadi kan Kakak sebutin ada Matt Eigen. Atau kalian sekedar cari aja di Google game matematika, game fisika, game apalah semuanya. Banyak pasti di Google, gitu. Nah, terus kalau udah, oh ternyata gamenya begini-begini, begini-begini, gitu. Kalau udah. Ini relate banget, P3 KPM-ku buat game interaktif, tapi materinya matematika SMP. Oh. Berarti Divi udah pernah ya buat game interaktif ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau udah, kita tentuin. Jadi have a clear concept of the game. Kita tentuin konsep dari gamenya mau seperti apa, mau bisa dipublish di HP, gitu. Di Android atau iOS. Bisa di share screen doang di PowerPoint. Atau bisa di, ya, share gitu di komputer atau laptop. Karena beda-beda ya untuk setiap, apa namanya, setiap platform itu cara membuatnya beda-beda. Terus yang ketiga, itu adalah, nah, ini kita tentukan platform untuk membuatnya. Jadi kalau udah tentuin ini gamenya mau dipublish di mana, tentuin platform membuatnya. Jadi kayak tadi, ada Adobe Anime, terus ada World War, gitu. Atau yang gampang PowerPoint aja, gitu. Terus yang keempat, kita buat outline. Nah, jadi setelah membuat game, kita buat outline. Jadi misal, pertama, nanti akan ada halaman judul, gitu. Atau halaman dari ini game apa, gitu. Itu outline-nya. Terus nanti, kedua, mau ada cerita gini-gini, gini-gini. Terus mau ada map-nya. Terus setiap map, ada misi yang harus kita lakukan. Terus mau seperti video game. Jadi video game itu yang kayak tadi ya, ada orang ngomong, gitu. Terus kita pilih-pilih, gitu. Terus yang kelima, nah, mulai deh buat gamenya, gitu. Nah, di sini sebenarnya Kakak pengen banget nunjukin buat game yang tadi ya pake Adobe Animate. Tapi karena Adobe Animate tuh dulu sih waktu kata buat ngebajak ya software-nya ya. Cuman makin di-quad ketat lagi. Jadi makin susah gitu dibajaknya. Terus kalau mau download yang resminya, itu harus nyertakan kartu kredit. Jadi kalau kalian punya kartu kredit Visa atau Mastercard atau orang tuanya punya, gitu. Bisa masukin di situ, nanti jadi free track sih cuman 100 ribu per bulan untuk student, gitu. Untuk pelajar, gitu. Nah, di sini Kakak tunjukin buat game pake PowerPoint aja ya. Karena kita juga bisa pake PowerPoint. Jangan meremehkan potensi dari PowerPoint. Karena PowerPoint tuh se-powerful itu, gitu. Nah, misal ini adalah awalnya nih. Nanti awalnya seperti ini, kan. Jadi awalnya itu adalah... Oh, salah. Nah, jadi awalnya seperti ini. Terus kita mau semuanya itu semacam bergerak. Nah, yaudah. Nanti tinggal digerakin aja. Kita bisa pake transisi more di sini namanya. Kalian pasti udah tau lah ya, anak kuliahan udah sering, gitu. Nah, ini ikon-ikonnya tinggal di slide pertama. Tinggal kita geser-geser. Geser. Aduh, nggak bisa. Kita keluarin frame dulu ikonnya yang awal-awal. Set. 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 Aduh, udah kesalah. Banyak ya sebenernya kayaknya ini. Iya. Nah, ini kita keluarin aja. Ini juga. Eh, salah. Nah, misal seperti ini. Udah keluar semua. Terus slide kedua yang ini. Terus kita tinggal pake more. Nah, coba kita lihat hasilnya. Set. Nah, kok nggak ada? Eh, kebalik ya. Jadi, awalnya kan yang ini. Nah, jadi nggak ada apa-apa. Terus kita klik. Nah, dia jadi muncul. Jadi, ini agak jelek. Tapi nanti kalian bisa benerin lah ya. Gitu. Jadi, untuk objeknya gerak-gerak tinggal pake more. Nah, terus kita lanjut ke yang ini. Ini kan bisa di klik ya. Sama kayak seperti yang tadi. Set. Ke slide selanjutnya. Itu kita tinggal pake hyperlink. Jadi, ini di klik. Insert. Link. Link. Nah, tinggal ke slide selanjutnya. Slide 2. Eh, bukan slide 2 deh. Slide 5 ya. M4. Ini gitu. Nah, terus berarti nanti ini kalau di klik bakal kesini. Terus ini juga nanti kalau di klik bakal ke selanjutnya. Gimana caranya? Kita pake tombol. Disini ada nggak ya tombolnya? Nggak ada lagi. Nah, untuk tombol-tombolnya dulu kakak suka cari di Pinterest. Jadi, tombol-tombol yang ini. Ini bisa dicari di Pinterest. Jadi, contohnya kayak gini. Nah, ini dia tinggal di download, crop, terus hapus background. Jadi, semuanya dulu kakak ngumpulin resource ya. Buat brainstorm juga. Game-nya mau seperti apa. Nah, ini ada di Pinterest. Tinggal kalian film. Ini karakternya, misal. Terus ini apa namanya. Informasinya. Terus ada levelnya juga bisa. Tinggal se-kreatif kalian aja. Nih, misal kita pake yang ini kan. Yang tadi tombolnya. Tinggal copy image. Terus ke powerpoint. Terus kita drop kemana tombol next-nya. Ini dia. Nah, biar lebih rapi, kita remove background. Kita mark area to keep. Oke. Set, jadi deh ya. Agak jelek ya. Cuman gak bakal nyadar lah ya. Ini tinggal taruh sini. Terus kita insert link-link ke slide-nya. Selanjutnya. Nah, slide yang ada maps-nya. Oke. Gitu deh. Tinggal gitu-gitu aja. Terus tambahin musik. Kalau mau tambahin musik, tinggal insert media. Nah, musiknya tinggal download dari Google banyak. Ini tinggal adain nanti. Lalu, untuk quiz-quiznya gimana, Kak? Quiznya juga bisa pake powerpoint. Mana? Disini ada gak ya? Gak ada lagi. Kita tinggal buat ya. Misal nih. Kan ini, kita mau buat ini kalau benar. Berhasil mendapatkan pedang. Ini kalau salah, belum berhasil. Coba kita buat quiz-nya disini. Set. Set. Kita ganti dulu. Misal. Soalnya gak salah aja ya. Berapa? Satu ditambah satu. Terus kita buat pilihannya deh. Pilihannya. Kita ganti. Shape format. Terus kita warnain misal. Shape, fill. six, seven. Jadi, biar ketahuan nih. Ini dua. Kita buat pilihan yang lain. Nah, ini tiga. Ini empat. Gini kan? Nah, jawabannya berapa ini? Satu tambah satu. Dua kan? Berarti dua itu jawabannya yang benar nih nanti. Misal yang ini. Yeay. Jawaban kamu benar. Jawaban kamu benar. Nah, jadi kita siapin tiga slide. Slide soal. Slide benar. Slide salah. Dua. Kita tinggal link. Insert link ke slide selanjutnya. Nah, slide berapa tuh slide selanjutnya? Ini ya, 19. Terus tiga kan salah kan? Tinggal link ke slide dua puluh. Ini juga sama. Eh, salah pencet. Nah, jadi pencetnya yang itu. Link slide dua puluh. Ini juga empat. Salah kan? Tinggal link ke slide dua puluh. Set. Terus ini benar. Nah, ini kalau salah coba lagi. Berarti ininya kita link ke slide yang tadi. Slide berapa tuh? Lapan belas. Oke. Nah, coba kita coba ya kuis sederhananya. biar lebih menarik tinggal tambahin musik sebenarnya nih. Gak bisa tambahin satu. Jawabannya dua. Yeay, benar. Oh, ya lupa tambahin. Balik lagi kalau benar. Kita balik lagi. Misal tombol kom, mana ya? Kom, ada gak ya? Oh, gak ada disini ya? Misal kita pakai yang ini tadi. Terus Oh, ini aja ini. Kita pakai yang ini. Terus taruh disini. ganti warnanya ganti warnanya jadi ini ke soal. Nah, terus linknya juga ganti deh. link link ganti ke slide 18 ya benar. Oke, nah kita coba. kuis dari sini. Share screen. Nah, kok yang ini? Salah ya. Nah, ini dia. Berapa? Koba satu, dua. Yeay, benar. Soal lagi. Gak bisa tambahin satu. Kalau salah, kita cek. Yeay, kamu belum berhasil. Coba lagi. Belum berhasil. Udah deh, jadi. Gampang kan? Jadi, kalau mau buat game intraktif di PowerPoint juga bisa. Nah, setelah kita buat, kita tentukan selanjutnya, itu adalah kita bisa tes gamenya, tes seperti yang tadi atau kalau buat lomba, itu kalian bisa tes ke grup kecil ya. Jadi, ada yang namanya small field testing. jadi uji coba ke kelompok kecil sama uji coba ke kelompok besar, gitu. Uji coba ke kelompok kecil, nanti kalian bisa coba, eh, misal teman kalian ngomong, eh, gue buat game nih. Cobain dong, gitu. Terus kalau misalnya teman kalian nyoba, kan pasti nanti ada feedback, kan, gitu. Ada masukan-masukan. Kalian tinggal perbaiki deh, gitu. Kalau udah, bisa uji coba ke kelompok besar, datanya diambil, nanti kalau udah, bisa buat lomba. Biasanya nih, kalau lomba itu, game interaktif tuh sangat menarik ya bagi juri dan biasanya juga sering menang, gitu. Oke, nah, pasti kalau buat game, kita ada kendala, kan. Sama, saya juga dulu kendala sampai malus banget, gitu, mau ngelanjutinnya. Nah, tapi kendala itu ada untuk kita hadapi dan selesaikan, bukan dibiarkan. cara menghadapi kendala, banyak banget sekarang tutorial di internet kalian tinggal cari, semuanya ada, gitu. Jadi internet itu perpustakaan besar yang kalau kalian pinter memanfaatkannya, jadi pinter lah kalian. Terus kalau masih bingung juga, tanya ahli. Ahli itu bisa temen atau dosen. Pasti kalau kalian nomba, dosen itu udah berpengalaman ya. Jadi, tanya aja dosen kalian. Pasti bisa lah, gitu. Atau kakak tingkat, gitu. Kalau nggak punya, kalian bisa tanya saya. Udah, itu aja dari saya. Good luck untuk membuat game-nya. Nah, kalau kalian masih bingung, mau ada pertanyaan, bisa tanyakan di sini. Atau kalau malu, bisa lihat IG saya, lautan ulang first. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Gajur Pak. Bukit banget ya ini, teman-teman. Bermanfaat juga. dalam menambah pengalaman kita memulai dari jenis-jenis game seperti webbase, metagon, yang ada di metagon, mobile, dan computer. Terus juga tadi ada macam-macam cara kita untuk membuat game dan juga kendala-kendalanya. Oke, karena tanpa berlama-lama lagi, kita teman-teman pasti udah gak sabar nih buat kasih pertanyaan seputar pengembangan, pelatihan pengembangan game pembelajaran interaktif. Langsung aja kita masuk ke sesi diskusi yang akan dilakukan selama 15 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu dan pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung ataupun boleh juga melalui chat zoom. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu. Oke, boleh di-view Yusuf Pratama dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Zalvan Nuravis. Aku perkenalan dulu kali ya, aku dari pendidikan matematika 2023. 2023. Nah, jadi aku tuh ada apa ya, proyek tuh. Jadi buat sama game pembelajaran yang interaktif, tapi materinya itu yang aku sebutin tadi, yaitu materi-materi SMP. Nah, aku nih sebenarnya terkendala di idenya itu, maksudnya, gameplaynya itu baiknya tuh kayak gimana. Nah, itu aku bingung di situ. Mungkin Kak Zalvan bisa masih masukkan gitu, Kak. Jadi, apa yang harus dilakukan. Jadi, materinya itu adalah SPLDV. Oke. Oke, DV. Boleh langsung saya jawab ini, moderator? Dipersilahkan, Kak Zalva. Oke, SPLDV, Sistem Persamaan Linear 2 Variable. Oke. Kayaknya tadi saya ada deh, di punya teman saya yang SPLDV atau SPLTV SPL, SPL, Sistem Persamaan Linear 1 Variable. Oh, 1 di sini. Mirip-mirip lah ya. Coba kita lihat. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan enggak. Nah, jadi untuk ide, ide itu kalian cari di internet gitu, atau nih, kita lihat ya, Sistem Persamaan Linear 1 Variable. waduh, enggak bisa dibuka. Oh, ini dia publish-nya di website ya. Oh, ini untuk mobile gitu, jadi dia buat di Adobe Animate, terus bisa di website, HTML tadi. Ini HTML formatnya, terus coba kita klik. Rp14.000. Nah, start. Jadi, pertama ada halaman pembuka gitu, terus kita klik kayak tadi ya, jadi klik play gitu. Terus, ada tulisan seperti ini, welcome aboard in one variable in your equation game. Gitu. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, penjelasan materi, ini tinggal kita klik-klik. Nah, terus ada lagunya juga. bla 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 bla. Terus ini, ini bisa juga kan dibuat pakai PowerPoint, tinggal apa namanya, di klik-klik doang kayak tadi pakai hyperlink. Terus ini balik kali. Iya, benar, ini balik. Ini penjelasannya, jadi ada materinya, pendahuluan, apa itu, bla bla bla. Nanti, jadi siapa namanya yang nanya, di V ya. Iya. Nah, iya, jadi di V nanti bisa coba contoh ini, gitu. Apa itu persamaan net variable, ini kan, next. Next ada materinya. Terus dijelasin dulu nih, coefficient apa, constant apa, ini kan SMP kan ya. Contohnya, seperti apa nih, contohnya, Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Oh, ini, ya ditulis aja gitu, kayak di buku, teks. Set, set, set. Materi semua. coba kita main gamenya. Ini dia, alat peragam virtual gamenya. Ini petunjuk mainnya. Contoh. Ini Pak Mulyanto, Bapak mau ke mall, tolong bantu hitungkan total belanja. Nanti kamu bisa buat kayak gini nih, ada contoh kasus, cerita gitu. Ini pilih jawabannya, ini permasalahannya. Gitu. Ayo kita mulai. mulai. Nah, ini ada ceritanya nih. Oke, terus ada levelnya. Level 1, level 2 masih dikunci, level 3, level 1. Coba kita klik. Nah, setelah level 1, ada animasinya, jalan dia. Set, tinggal dijawab nih. Misalnya jawabannya ini. Oh, bener ya, sepertinya jawabannya nih. Oh, baiklah Pin, Bapak akan bawa uang sebanyak itu. Terima kasih karena telah membantu, Bapak senang. Terus, ada animasinya deh. Great, you're right. Ini juga bisa kan dibuat di PowerPoint, tinggal animasinya. Gitu, Diki. Jadi, kalau misalnya untuk kendala di ID, kendala di ID itu ya, tinggal kita cek-cek ya, game-game lain itu kayak gimana. Terus, tinggal kita ikutin deh. Sama kita modifikasi dikit-dikit. Itu. Gimana? Menjawab nggak? Baik kah, menjawab sekali kah. Berarti itu pakai, apa, Adobe itu ya? Iya, itu pakai Adobe Anime. Tapi, pakai PowerPoint juga bisa sih. kalau kamu susah gitu, pakai Adobe Anime. Tapi, kalau lebih anak mana? Makanya lebih baik pakai Adobe Anime atau pakai PowerPoint gitu, Kak? Nggak untung. Kamu bisanya apa gitu. Kalau kamu sebelumnya ada keterampilan gitu, atau mau belajar Adobe, ya pakai Adobe aja gitu. Tapi, kalau misalnya mau yang simple dan sederhana, pakai PowerPoint aja. Semuanya sama-sama bisa kan? Gitu. Asal itu bisa memenuhi tujuan kamu dan tools yang dipakai itu nggak bikin nggak memberatkan kamu sendiri. Soalnya kan nanti kalau berat, kamu jadinya males-malesan gitu. Nggak, apa namanya, nggak belajar. Susah gitu. Biasanya kan orang begitu kan. Kalau udah susah sendiri, udah lah nanti aja, nanti aja ujung-ujungnya nggak dibuat gitu. Jadi, kalau dari kakak, buat aja dulu dari yang mudah gitu. PowerPoint. kita selalu sehari-hari juga pakai PowerPoint. Gitu, Divi. Iya, Kak, baik. Itu sangat menjawab banget, menarik banget ya materinya. Terima kasih, Kak Jalva, untuk menjawab pertanyaanku. Sama-sama. Oke, terima kasih, Kak Jalva, atas pertanyaannya dan Kak Jalva, atas jawabannya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau bisa dari raise hand dulu dan juga bisa melalui kolom chat zoom. Oke, Sapanah, Azharat, diperjuangkan. Halo, sebelumnya, Assalamualaikum. Halo, Kak. Aku Sapanah Zahra dari, aku baru sih, tahun dari Buda 3, lagi semester 2. Nah, kan aku lagi ada mau bikin penelitian buat APMM juga, itu basicnya bikin game juga kebetulan. Nah, aku mau nanya, kalau yang tadi Adobe Animate itu kan konsepnya dia lebih kayak, apa namanya, konsepnya interaktifnya itu mirip kayak di PPT, di PowerPoint, tapi dia lebih banyak apa namanya, option, apa, optionnya gitu kan, mulai dari save file dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya, kira-kira kalau misalnya outputnya si Adobe Adobe Animate itu kalau di HP apa ya, kayak dia formatnya apa gitu, apakah dia formatnya jadi aplikasi atau misalnya jadi file apa gitu. Kan kalau misalnya PPT yang yang seingetku harusnya jadi PPTX kan, jadi file gitu. Tapi kalau misalnya Adobe Animate itu jadi apa gitu. Dan kira-kira kalau misalnya dari kakak selama ini pas pakai Adobe Animate dari murid-murid ini kalau misalnya ngasihnya buat murid-murid ya kak, kira-kira dari mereka ada kayak apa sih, keluhan gitu gak kak? Misal kayak terlalu susah buat makanya karena gak ada penunjangnya, aplikasi penunjang atau lain sebagainya gitu kak. Makasih kak. Oke, sama-sama Sofana. Oke, kalau Adobe Animate itu publish-nya banyak ya, jadi kelebihannya itu adalah ya banyak opsinya gitu. Terus kita juga harus coding ya di Adobe Animate coding-nya dikit-dikit lah jadi gak susah-susah banget gitu. Gak kayak PPT yang tadi tinggal klik terus habis itu klik-klik-klik gitu. Sedangkan kalau di Adobe Animate gak semudah itu. Kita harus belajar coding. Terus kalau untuk publish-nya itu bisa banyak gitu. Jadi Adobe Animate menawarkan banyak opsi untuk publish bisa. Tadi bisa web terus index HTML jadi formatnya index.html sama APK gitu. Tadi di apa namanya di laptop itu APK. Sama di HP juga bisa nanti formatnya itu file gitu. Tapi filenya bisa dibuka jadi dia semacam kayak jadi semacam APK gitu. Ini kakak lagi download game temen kakak di HP. Kita tunggu ya nanti kakak tunjukin gimana jadinya kalau di HP. Terus kalau untuk kendala ini di iOS iOS belum bisa gitu. Jadi kalau murid kamu banyak yang pakai produk Apple itu belum bisa. Jadi baru Android doang. Gitu. Kalau kendala kayak berat sama kalau butuh aplikasi bawaan sih enggak gitu. Enggak pakai aplikasi bawaan. Ini tinggal di-share di WA terus habis itu nanti murid bisa download. Nah kendalanya itu adalah kalau berat. Jadi kadang tuh filenya bisa sampai ratusan MB dan itu lama gitu downloadnya dan berat juga dan enggak bisa di-install di HP HP murid. Ini udah selesai. Ini kelihatan jadi ini dikirim di WA terus tinggal kita open Aduh enggak bisa dibuka. Nah iya ini kadang enggak bisa dibuka juga ya. Tapi waktu itu bisa sih. Jadi seharusnya yang tadi kakak tunjukin yang ini yang ini itu seharusnya bisa dibuka di HP juga. Nah ini seharusnya bisa juga dibuka di HP. Terus enaknya Adobe Animate adalah jadi kalau kita arahin jadi kita hover gitu mouse-nya jadi dia bisa ada animasinya gitu kayak gini gitu gitu Savana tapi kendalanya adalah Adobe Animate sekarang ketat banget gitu kalau misalnya ngebajak software udah enggak bisa lagi sekarang jadi harus beli. oke kak oke kak buat jawabannya makasih banyak ya kak gimana tadi gak kedengeran oh iya makasih banyak buat jawabannya aku cek oke kalau kamu sendiri pernah pakai Adobe Animate enggak itu baru malah jadi apa ini project baru baru nyoba juga jadi yaudah pantang mundur aja lah banyak di apa namanya di Google gitu kalau kamu bisa downloadnya atau bisa juga pakai platform lain yang gak harus ngebajak oke itu aja dari aku nyalain ada yang mau nanya lagi yang lain mungkin ada yang mau bertanya tadi tolong-tlong silakan oke karena keterbatasan waktu terima kasih kepada Kak Putri atas terima kasih kepada Kaisalba atas jawabannya dan Divi serta Sapanas atas pertanyaannya pertanyaan yang menarik kita lanjut untuk agenda berikutnya yaitu akan ada sensi penyerahan sertifikat pemateri kepada kakak operator dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat pematerinya kepada kakak pemateri mohon diterima ya Kak Zulfa sertifikatnya kita masuk ke dokumentasi dipersilahkan kepada kakak operator dokumentasi satu dua tiga terima kasih baik terima kasih kepada Kak Zulfa atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini dan nampaknya waktu sudah semakin malam sudah semakin sore dan sudah saatnya acara ini berakhir jadi kepada teman-teman sebelum kita akhiri acara kita pada kali ini kita dokumentasi terlebih dahulu untuk kawan-kawan sekalian dimohon untuk on cam untuk sesi dokumentasi boleh nilai cam dulu teman-teman baik baik kepada operator disilahkan memimpin sesi dokumentasi sudah tidak ada yang oke untuk test satu satu dua slide dua satu dua sudah terima kasih oke terima kasih kepada kakak operator yang sudah melakukan sesi dokumentasi terima kasih juga kepada kakazalfa atas materi yang telah disampaikan semoga dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi kita serta orang di sekitar dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini hingga saat ini dan terakhir saya ingin mengucap menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi resume pada link yang sudah disediakan dan jangan lupa untuk absen yang sudah disediakan di kolom chat dan pengisiannya itu hanya sampai pas 3 acara nah jangan lupa mengisi resume dengan baik dan secara maksimal karena nantinya akan ada pengumuman peserta terbaik lagi bagi teman-teman yang memiliki hasil resume terbaik mengingat waktu yang semakin sore alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara saya Hadi Haji Prakoso selaku moderator pamit undur diri mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkan tetap semangat dan jaga kesehatan sampai ketemu di TOT selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sama-sama terima kasih wabarakatuh semuanya pamit ya terima kasih terima kasih